13 warga desa hoder, kecamatan WIGT, Kabupaten Sika, NTT, dikabarkan keracunan ikan buntal. Mereka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, TC Healers Maumere. Dilaporkan kompas.com, Senin, 28 Juni 2021, 4 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara 8 orang masih dalam perawatan dan 1 orang sudah dipulangkan. Kasus keracunan ikan buntal di NTT ini mengingatkan kita kembali bahwa ikan buntal memiliki senjata mengerikan di balik bentuknya yang bisa dibilang cukup mengemaskan. Dilansir dari National Geographic, para ahli biologi berpendapat bahwa gaya berenang ikan buntal sangat lambat. Pergerakannya yang tidak lincah membuat ikan buntal rentan terhadap predator. Sebagai gantinya, ikan buntal memiliki perut sangat elastis yang mampu menalan air dan udara dalam jumlah besar dengan cepat. Hal inilah yang membuatnya bisa mengubah diri menjadi bola yang hampir tidak dapat dimakan. Beberapa spesies juga memiliki duri di kulit mereka untuk membuatnya semakin tidak enak jika dimakan. Toksisitas atau racun predator yang berhasil menangkap ikan buntal sebelum mengembang, sangat tidak beruntung. Karena ikan buntal merupakan salah satu hewan paling beracun di laut. Hampir semua ikan buntal mengandung tetrodotoksin, zat yang seringkali mematikan bagi ikan dan juga manusia. Bagi manusia, tetrodotoksin memiliki kadar racun 1200 kali lebih banyak dibanding cyanida. Ada cukup racun dalam satu ikan buntal untuk membunuh 30 manusia dewasa, dan sejauh ini belum ada penawar yang diketahui. Populasi ada lebih dari 120 spesies ikan buntal di seluruh dunia. Sebagian besar ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis, tapi beberapa spesies hidup di air payau bahkan air tawar. Ikan buntal memiliki tubuh panjang dan meruncing dengan kepala bulat. Beberapa spesies memiliki warna cerah untuk menginformasikan racun yang dimilikinya. Kendati demikian, ada juga ikan buntal dengan warna pucat atau samar untuk berbaur dengan lingkungan mereka. Mereka adalah ikan tanpa silsik dan biasanya memiliki kulit kasar hingga runcing. Semuanya memiliki 4 gigi yang menyatu menjadi bentuk seperti paruh. Makanan ikan buntal Makanan ikan buntal sebagian besar mencakup invertebrata dan ganggang. Spesimen besar bahkan akan repak dan memakan kerang remis, dan kerang dengan paruhnya yang keras. Ikan buntal beracun diyakini mensintesis racun mematikan mereka dari bakteri pada hewan yang mereka makan. Sering disajikan sebagai makanan kendati ikan buntal sangat beracun, tapi hewan ini memiliki daging yang dianggap lezat. Ikan yang disebut tubuh di Jepang, harganya sangat mahal dan hanya disiapkan oleh koki terlatih dan berlisensi. Sebab, salah potong ikan buntal hampir pasti akan membuat pelanggannya meninggal dunia. Faktanya, banyak kematian seperti itu terjadi setiap tahun. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!